Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak yang ada di rumah Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allahu Akbar Yes, 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 sukses Semoga kalian semua yang ada di rumah Dalam keadaan sehat walafiat, amin Sebelum belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya Dan sholat duha, oke? Nah, hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Dita Kali ini kita akan belajar tentang volume kubus Sebelumnya, Ustazah tanya terlebih dahulu Apa sih itu kubus? Kalian masih ingatkan? Ya, betul Kubus adalah bangun ruang yang mempunyai rusuk yang sama panjang Nah, di rumah kalian pasti banyak benda-benda yang berbentuk kubus Coba kalian cari ya Nah, benda-benda yang berbentuk kubus antara lain Dadu, kotak kado, rubi, dan lain sebagainya Nah, hari ini kita akan belajar tentang volume kubus Volume adalah ukuran besarnya ruang yang dapat ditempati suatu bangun ruang Kubus merupakan bangun ruang sederhana yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari Kubus merupakan bangun ruang yang memiliki enam sisi berbentuk persegi yang sama luas Nah, sekarang coba kalian perhatikan cara menghitung volume kubus dalam kubus satuan Volume kubus dapat ditentukan dengan cara menghitung jumlah kubus satuan yang menyusunnya Kubus satuan adalah kubus yang panjang rusuknya satu-satuan Coba kalian perhatikan gambar berikut ini Ini adalah kubus A Nah, kalian perhatikan ya Kubus A mempunyai alas dan tinggi Perhatikan contoh berikut Berikut ini adalah gambar kubus A Tumbukan kubus-kubus satuan itu membentuk kubus A Alas kubus A terdiri dari 3 x 3 sama dengan 9 kubus satuan Tinggi kubus A sama dengan 3 kubus satuan Jumlah kubus seluruhnya adalah 3 x 9 sama dengan 27 buah Jadi, volume kubus A adalah 27 kubus satuan Oke, selanjutnya kalian perhatikan gambar kubus B Tumpukan kubus-kubus satuan itu membentuk kubus B Alas kubus B terdiri atas 4 x 4 sama dengan 16 kubus satuan Sedangkan tinggi kubus B adalah 4 kubus satuan Jumlah seluruh kubus satuan sama dengan 4 x 16 sama dengan 64 buah Jadi, volume kubus B adalah 64 kubus satuan Pada kubus A dan B, satuan volumenya masih dalam kubus satuan Perlu diketahui bahwa dalam pengukuran ada satuan baku panjang Oleh karena itu, kubus yang mempunyai panjang rusuk dalam satuan baku Juga dapat ditentukan volumenya Bagaimana cara menentukan volume? Volume kubus A dapat kita hitung dengan cara mengalihkan panjang rusuknya Jadi, volume kubus A 3 x 3 x 3 sama dengan 27 kubus satuan Lalu, untuk volume kubus B dengan panjang sisi 4 kubus satuan Sama dengan 4 x 4 x 4 sama dengan 64 kubus satuan Oke, selanjutnya kalian perhatikan contoh menghitung volume kubus dengan satuan baku Kubus berikut ini mempunyai panjang rusuk 4 cm Volume kubus dapat ditentukan sebagai berikut Dengan cara mengalihkan 4 x 4 x 4 sama dengan 64 cm kubus Jadi, volume kubus adalah 64 cm kubus Oke, jadi untuk menyatakan panjang rusuk Biasanya kita sebut dengan S Maka, volume kubus dirumuskan sama dengan S x S x S atau S pangkat 3 Panjang rusuk pangkat 3 Ingat ya Contoh menghitung volume kubus Coba kalian perhatikan ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, selanjutnya kita belajar tentang menyelesaikan masalah tentang volume kubus Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan masalah yang berkaitan dengan volume kubus Misalnya adalah seperti ini Sebuah kotak kapur berkaitan dengan panjang rusuk 10 cm Berapakah volume kota kapur tersebut? Nah, jawabannya adalah kita tentukan terlebih dahulu panjang rusuknya Panjang rusuknya atau S sama dengan 10 cm Voluma sama dengan S x S x S Sama dengan 10 x 10 x 10 Sama dengan 1000 cm3 Jadi, volume kotak kapur tersebut adalah 1000 cm3 Contoh selanjutnya Contoh selanjutnya yaitu Sebuah bak mandi berkaitan dengan panjang rusuk bagian dalam adalah 90 cm Jika bak terisi air 1 x 3 bagian Berapa liter air yang ada di dalam bak tersebut? Nah, jawabannya adalah volume air dalam bak Karena yang ditanyakan adalah 1 x 3 bagian Jadi, rumusnya adalah 1 x 3 x S x S Sama dengan 1 x 3 x 90 x 90 x 90 Maka hasilnya adalah 243.000 cm3 Sama dengan 243 liter Jadi, volume bak air adalah 243 liter Ingat ya, desimeter kubik itu sama dengan liter Jadi, cm3 diubah menjadi desimeter kubik terlebih dahulu Karena naik 1 tangga artinya dibagi 1000 Nah, coba kalian perhatikan kembali Tangga satuan panjang Jadi, kalian hafalkan ya urutannya Nah, untuk desimeter kubik itu sama dengan liter Jadi, kalau menggunakan tangga Caranya adalah jika naik 1 tangga dibagi 1000 Sedangkan jika turun 1 tangga dikali 1000 Oke, ingat ya Oke, coba kalian perhatikan contoh selanjutnya Tentukan dalam cm panjang rusuk kubus yang memiliki volume 343.000 liter Nah, cara mencari panjang rusuk adalah dengan cara akar pangkat 3 dari volume Karena volumenya ini adalah 343.000 liter Kita jadikan cm3 terlebih dahulu Hasilnya adalah 343 cm3 Jadi, panjang rusuknya adalah akar pangkat 3 dari 343 sama dengan 7 Jadi, panjang rusuk kubus adalah 7 cm Alhamdulillahirrobilalamin Kalian sudah belajar tentang volume kubus Jadi, kesimpulannya adalah rumus volume kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk Sama dengan S kali S kali S atau S pangkat 3 Sedangkan untuk mencari panjang rusuk adalah akar pangkat 3 dari volume Ingat ya Tetap semangat belajar di rumah Tertib beribadah Patuh kepada ayah dan bunda Dan selalu jaga kesehatan Ustazah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax